Hai guys, welcome back. Sebelum ke videonya, pastiin kalau kalian udah follow Instagram aku, Faren Rusli, karena setiap aku upload video terbaru, aku bakalan taruh di Instagram story. So guys, jadi hari ini aku bakal nge-review toner dari Sari Ayu yang mawar. Kalau misalnya sebelumnya kalian udah nonton video aku yang Sari Ayu toner yang hijau ini, ini tuh untuk yang kulit normal, dan sedangkan video kali ini diperuntukkan untuk kalian yang memiliki kulit kering. First of all, seperti biasa aku bakal nge-review dari botolnya dulu, jadi satu botol ini tuh 100ml, dan tutupnya itu seperti biasa dia tuh ada kayak embossed daunnya gitu, dan tutupnya warna pink sesuai sama isinya air mawar. Dan untuk harganya dia masih sama, harganya sekitar Rp12.000-an. Dan toner ini tuh diperuntukkan untuk kalian yang memiliki kulit kering. Kalau aku sendiri sebenarnya tipe kulit aku tuh yang kombinasi yang sebelah sini tuh oily, sedangkan yang area T-zone dia itu kering. Nah, untuk botolnya dia itu botolnya 100ml, dan bentuknya tuh kayak bohlam gitu, jadi isinya cuma kayak sekitar seginian, karena kan 100ml. Tapi kalau misalnya untuk botolnya, dia emang karena kebesaran gitu loh guys, jadi isinya nggak full banget. Nah, aku tuh pencinta air mawar gitu loh guys, karena wanginya tuh bener-bener soft dan enak banget. Nah, kalau untuk wanginya itu sendiri yang aku cium, dia kayak wangi-wangi kosmetik gitu, tapi yang bener-bener soft, kayak cuman bedaknya doang paling gitu. Aku lupa brand apa, pokoknya wanginya persis banget kayak kosmetik. Nah, sekarang aku bakal bacain untuk klaim-klaimnya, jadi dia itu untuk menyegarkan wajah, meringkas pori-pori, dan menjaga kelembapan kulit wajah. Jadi untuk cara pemakaian toner ini tuh masih sama pada umumnya, tuangkan pada kapas dan usapkan ke wajah setelah menggunakan Sari Ayu Cleansing Milk. Salah satu di kandungannya dia itu mengandung alkohol. Jadi Sari Ayu ini tuh nggak perlu dikhawatirin banget, karena ini tuh Sari Ayu udah dari dulu banget dan udah pastinya aman. Dan dia ini tuh produk by PT Martina Berto. Di antara tiga varian, jujur aku paling penasaran sama yang toner mawar ini, karena dia tuh harganya murah banget, dan aku tuh paling kepake yang air-air mawar gitu karena untuk campuran masker aku. Nah, karena sekarang aku lagi nggak pengen maskeran, aku paling contohin aja pake kapas ya guys. Biasanya kalau misalnya aku maskeran tuh, aku tuangin aja ke masker bubuknya. Jadi aku biasanya pake masker bubuk, terus tinggal aku tuang air mawarnya secukupnya. Nah, sekarang aku karena lagi nggak pengen maskeran, aku contohin pake kapas. Jadi ini kapas bersih ya guys, tinggal aku tuangin aja ke kapasnya. Nah, sekarang aku lagi pengen tuangin. Jadi untuk airnya tuh dia agak ke pink-pink banget, agak ke pink-pink pitch gitu, nggak terlalu pink banget sih. Ini kalau misalnya kelihatan di kamera. Dan biasanya aku pakenya lebih banyak-banyak ya. Terus aku tap-tap aja ke seluruh wajah biar dia tuh lebih meresap. Dan ini tuh wanginya bener-bener soft, kalem gitu. Tapi masih kecium wanginya. Jadi dia tuh mawarnya bener-bener kecium, mawar banget gitu. Dan wanginya soft. Untuk segeran sih sebenernya masih segeran yang hijau ya, yang warna min-min itu. Dan untuk ini tuh masih banyak banget bekas-bekas dirawat. Tapi aku nggak ngerasain peri-peri ya guys. Jadi kayak cuman pake toner biasa aja. Dan ini dingin. So, aku bener-bener sering banget pake air mawar ini tuh untuk campuran masker. Karena harganya juga murah banget. Dan dia juga udah aman. So ya guys, udah segitu dulu video dari aku. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax